Ya, aku juga udah minta orang HRD untuk kirimin alamatnya Nina. Nanti aku datengin dia. Aku cari tau langsung kenapa dia bicara seperti itu. Mas Raffi mau ke rumah Nina. Mas, aku ikut ya, Mas. Aku pengen tanya langsung sama Nina. Kenapa dia tega sekali berbohong tentang kesaksiannya? Padahal kan dia sendiri yang menyelamatkan aku di gudang. Sayang, lebih baik kamu gak usah ikut aja. Karena nanti kalau ada yang liat, kamu ketemu sama Nina dan dilaporkan ke polisi, hukuman kamu pasti lebih berat. Karena kamu dianggap udah menekan saksi pelapornya. Tapi Mas... Aku rasa apa yang disampaikan Pak Raffi itu benar, Mira. Harbaiknya kamu jangan ikut ke sana. Biar Pak Raffi aja cari tau semuanya. Astagfirullahaladzim. Nina gak mungkin kasih kesaksian palsu kalau gak diancam sama Mas Dhani. Pokoknya kamu gak usah khawatir ya, Riyanti. Aku akan yakinkan Pak Jonathan untuk membeli semua sahamnya Pak Yudha. Iya, Mas. Aku harap Pak Jonathan benar-benar ngerti. Soalnya aku udah bosun melihat Pak Yudha di sini. Wow. Aku ngerti. Maaf ya. Bentar aku terima telepon dulu. Ya, halo Linda. Pak Radit, maaf. Ini Bu Lisa ada di kantor. Dia dateng ngamuk-ngamuk, Pak. Maksa untuk masuk ke dalam kantor. Linda, pokoknya tolong kamu terus halangi Lisa ya. Jangan sampai dia berhasil masuk ke kantor. Apalagi masuk ke ruangan saya. Pak, tapi dia ngancam kalau dia sedang hamil, Pak. Dan kalau kenapa-napa dengan janinnya, kita semua yang menghalangi dia akan dituntut. Kamu gak usah dengerin Lisa. Dia akan selalu menggunakan kehamilan dia untuk ngancam semua orang. Ya, kamu tenang aja. Kalau sampai Lisa berani nuntut kalian, saya yang akan menjamin kalian. Kamu tenang aja. Iya, Pak. Pertanyaan speaker sekarang. Atau saya yang akan menjamin, Pak. Linda. Linda, kamu denger saya gak? Iya, Pak. Iya, Pak. Saya dengar. Linda, info aja. Saya lagi ada urusan sekarang di kantornya Pak Raffi. Dan tolong jangan sampai Bu Lisa tahu keberadaan saya ya. Kamu update terus gimana keadaan kantor. Iya, Pak. Baik. Ya udah. Maaf ya jadi ngerepotin kamu. Gak apa-apa, Pak. Makasih ya, Linda. Sama-sama, Pak. Lain kali, kalau kamu mencoba menutupi di mana suami saya berada, saya gak akan segan-segan celahkan kamu. Oke, kamu. Kenapa, Mas? Seperti yang aku duga, Lisa nekat datang ke kantor. Dia masih belum puas sebelum dia ketemu sama aku, Dianti. Aku rasa sebaiknya Mas Radit jauhin aku aja deh. Aku gak mau Bu Lisa menganggap aku lagi lebut Pak Radit dari dia. uti unrelated. Aku minimalis. Akuальный makasih ya. Iya. Terima kasih.